Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim tentang etika, mengadakan atau menghadiri pertemuan atau sidang sebagaimana keterangan di bawah ini. 1. Berilah orang lain kesempatan untuk duduk. Al-Quran menyatakan A'udhubillahimnas syaitanirrojim Ya ayuhalladina amanu Idaqilalakum tapassahu filma jadisi Faksahu Yapsahillahu lakum Wa idakilansuju pan suju Ya arpa'illahu ladina amanu minkum Wa ladina utul ilma darjat Wa allahu lima tak malu nahubir Wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepada kamu Berlapang-lapanglah dalam majlis Maka lapangkanlah Nisya Allah akan memberi Kelapangan Nah tetap pun untukmu Dan apabila dikatakan Berdirilah kamu Maka berdirilah Nisya Allah akan meninggihkan Orang-orang yang beriman Di antara kamu Dan orang-orang yang diberi ilmu Pengetahuan beberapa derajat Dan Allah mengatahui Apa yang kamu kerjakan Ayat ini menunjukkan bahwa Bagaimana tata tertib Dujuk Sida Dalam satu pertemuan Di antaranya Harus tapas Sahu pil majlis Saling memberikan Peluang Kesempatan Untuk duduk Kalau katanya lain Pun tenang Nageser Sagedi Papsahu Maka harus Segera nageser Nukitu waib Tepidak diaturku agama Waidakiran suju Pan suju Jika dikatakan Derajatnya Derajatnya Terima paling kesempatan Untuk duduk Disini Allah menyatakan Allah pasti mengakat Harkat Derajat Orang yang diiman Dan lagi yang diimu Pasti mengakat Harkat Dan Derajatnya Dua Materi pertemuan Sidang Naun materi Mereksidang Mereksidang Mereksrapah Kumpulan Naun materi Pertemuan Allah menyatakan A'udzubillah Mena syaitan Rujim La khairah Fikathiri Mena jawah Illaman Amar Wissodakotin Au Ma'rupin Au Islahin Bainan Nas Wa Mayyaf'al Tharika Ibtigu Amardotillah Pasau Panu'tihi Ajran Adihima Tidak ada Kebaikan Pada Kebanyakan Bisikan Bisikan Obrolan Obrolan Mereka Kecuali Bisikan Bisikan Dari orang Yang Menyuruh Manusia Memberis Sodakot Atau Berbuat Makhrum Atau Mengadakan Pergamaian Diantara Manusia Dan Barang Siapa Mencintai Demikian Karena Mencari Keriduan Allah Maka Telah Kami Akan Memberi Kepadanya Pahala Yang Besar Mas Maksud Naon Nolayah Dimusyawarakin Di Obrol Ked Di Bada Meku Dalam Pertemuan Alku Menyatakan Tidak ada Pertemuan Yang Lebih Baik Tidak ada Obrolan Bisikan Yang Lebih Baik Kecuali Obrolan Bisikan Pertemuan Musyawarakin Yang Amar Ruh Sudah Batin Memberitahkan Untuk Bersendekah Atau Ma'ru Berbuat Bayi Atau Membuat Islah Di Antara Manusia Dan Barang Siapa Yang Berbuat Seperti Itu Karena Mengharap Rindu Allah Alah Pasti Memberikan Pahala Yang Besar Beratina Pertemuan Atau Lebih Riuman Jadi Materi Pertemuan Karena Tidak Ada Pertemuan Yang Lebih Baik Pertemuan Yang Isinya Membincarakan Sodako Berbuat Maru Berbuat Baik Di Antara Manusia Siapa Yang Melakukan Hal Itu Atas Dasar Mengharap Allah Alah Pasti Berikan Pahala Yang Besar Terus Janganlah Mengadakan Pertemuan Untuk Berbuat Dosa Dan Pelanggaran Ya Ayyub Alladzina Amanu Ida Tanah Jaitum Walah Tat Tanah Jauh Bil Ismi Wal Uduar Wam Maksiyah Tid Rasul Watan Jauh Bil Biri Wat Taqwa Wat Tak Allah Alladzina Ituh Sah Wahai Orang-orang Yang Beriman Apabila Kamu Mengajakan Pembicaraan Rahasia Janganlah Kamu Membicarakan Tentang Berbuat Dosa Permusuhan Dan Nurhaka Kepada Rasul Dan Bicarakanlah Tentang Bagaimana Berbuat Kebaikan Dan Takwa Dan Bertakwalah Kebenaran Yang Kepadanya Kamu Akan Dikembalikan Maksatnya Benai Dua Rupi Pertemuan Rapat Sidang T Ayat Pertemuan Rapat Sidang Untuk Berbuat Baik Membangun Pesantren Membangun Sekolah Membangun Rumah Yang Meskin Membantu Yang Lain Pembicaraan Yang Baik Ada Juga Yang Badami Mengadakan Pertemuan Tapi Untuk Berbuat Dosa Dan Aniyaya Dan Mendurhakai Rasul Seperti Di Jaman Nabi Ayat Pihak Pihak Nukapi Remah Badami Nateh Kumah Cara Ngahadang Rasul Cara Hancur Dan Perjuangan Rasul Cara Bang Teng Cara Kumah Musah Teng Sankan Dakwana Bang Teng Berlaku Terjalan Dan Kita Aya 2 Rupi Pihak Nuka Pirmah Teng 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 Babadami Anana Musyawarana Lain mengikir kepentingan Islam, tapi mengikir kumah carana menghukusak Islam, menghancurkan Islam dengan perjuangan Nabi. Maka umat Islam akan dituntut, jadi jangan mengadakan pertemuan-pertemuan seperti itu. Tetapi watanah jauh, birbiri watakwa, bermusyawarlah untuk berbuat baik dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kebalanya, kamu akan dikembalikan. Kemudian, menda'lah minta izin jika mau meninggalkan pertemuan sebelum waktunya berakhir. Inna ma mu'minuna alladzina amanu billahi warasulihi wa'idha kanu ala amrin jamiin wa'idha kanu ma'amu ala amrin jamiin lamian habu hatta yasta' dinum innal ladzina yasta' dinumunaka ulaikal ladzina yuminu Wa'ab, 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 ba'adha's ta' da'noong kar li- redemption pa'dan liman syykh ta' midhu, dan kuadилu alai el-da'wa me'ab, wa'a alai el-da' ktiri m drasticik, wa'alih-jisi un��ался' fu doesi'in, wa'ab, wa'abi ya'udhu wa'um. Sesungguhnya Yang benar-benar orang mu'min Ialah orang-orang Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan apabila mereka berada Bersama-sama Rasulullah Dalam sesuatu urusan Yang memerlukan perkembuan Mereka tidak meninggalkan Rasulullah Sebelum meminta izin kepadanya Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin Kepadanya, itu kepada Muhammad Mereka itulah orang-orang beriman Kepada Allah dan Rasulnya Maka apabila mereka meminta izin Kepadamu Karena Sesuatu keperluan Berilah izin kepada siapa Yang kamu kehendaki Di antara mereka Dan Mohonkanlah Ampunan untuk mereka Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha pengampun Lagi maha penyayang Maksudnya Lagi maha penyayang Rapat Sidang Dan Sepotos di Jamiah Gimana baik Maksudnya Maksudnya Terikat Kepada pertemuan Rapat Tg ingin Ngantunkan Rapat Pertemuan Maktamar Sebelum Minta izin Kepada Ya Kepada Panitia Yang ada di sana Dan Jika meminta izin Untuk keperluan mereka silahkan beri izin oleh kamu ya Muhammad dan doakanlah mereka dan mintakanlah ampun untuk mereka dan ujaya tatar tibna ukuran rengkuh beda rengkuh orang sunnah dan orang arab orang sunnah ayah rengkuh ayah sopan santun orang arab pada umumnya orang seseorang utak saya bilang ya gitu saya ngenahwe rengkuntan oge ya arab rengmenta alamat ya tutiasa orang kun tiduram pada tumaro supi ibu bina gimana ya arab bisa gitu ya arab orang mah biasa gitu ya arab ya arab hese hayang nanyakin alamat hayang nanyakin nyeka noaya haytar penak benten budaya nah yurang-urang itu biasa rengkuh harus kini sebagai biasa karena kadang di kalam mereka mah tidak berlaku adab seperti itu yang di kalam